Menindaklanjuti sidang teguran terkait sengketa perkebunan sawit antara Koperasi Miranti Plasma Desa Mabad dengan pihak PT THEP, Humas Pengadilan Negeri Sungaliat John Paul Mangunsong, mengakui saat ini pihaknya telah melakukan proses terhadap agenda pelaksanaan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan. Menurut John Paul Mangunsong, saat ini pihak Pengadilan Negeri Sungaliat telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan tahapan eksekusi lahan tersebut. Keputusan eksekusi itu dalam proses, jadi tetap semua akan dipelajari, ketua pengadilan nanti akan berkoordinasi mungkin dengan pihak-pihak terkait. Misalnya kalau misalnya ini kan keamanan juga perlu, apa segala macam, atau kalau permohonannya sudah sempurna, sudah lengkap, mungkin akan dijalankan. Tapi saya kepastiannya kapan, saya belum tahu. Tapi untuk eksekusi itu pasti ya? Pasti harus dilaksanakan. Pasti harus dilaksanakan. Tidak berubah lagi gitu ya? Jadi dalam korongan itu kan, eksekusi itu kan merupakan bagian dari perintah putusan. Dalam putusan ini, dari pihak Pengadilan Tinggi Bangka Belitung meminta agar perkebunan seluas 200 hektare lebih yang dikelola oleh pihak kooperasi tersebut, dikembalikan ke pihak perusahaan PT. THEP. Dari Kabupaten Bangka Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.